Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam milenial Ngaji Budoyo Turut TNTV dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Disini kita ngaji Budoyo lagi Kita ngaji Tosan Haji kembali Berbicara mengenai tentang Kawur Tosan Haji turut TNTV Tidaklah mudah, tidaklah gampang Saya Kalau berbicara lewat WIA Mengenai tentang Tosan Haji Mohon maaf, tidak vulgar Saya tidak berani vulgar Apalagi dipelukkan Kalau Panjenengan mau Lebih dalam mengenai Tosan Haji Kawur Tosan Haji Ya monggo sarasian Monggo sarasian dengan saya Jadi seperti itu Ya Panjenengan dulan-dulan Jika ada waktu Karena sekali lagi berbicara mengenai Tosan Haji ya kudu Tenanan Kudu lahir batin tenanan Orang leh ngawur Jadi seperti itu Terutnya TNTV ini Mereka berada Kalau Panjenengan lihat di depan Panjenengan Saya akan menghadirkan satu buah pusaka Ini kasun nyatan pusaka ini Sudah luar biasa Pusaka yang saya dapat ini Sangat sungguh misteri sekali Dan misterinya saya tidak bisa Bisa apa Bisa babar di publik ya Mengenai tentang pusaka ini Pusaka ini sudah ada Banyak yang mau alirawat Tetapi Saya belum Rito Saya belum ikhlas juga Untuk alirawat Mengenai tentang pusaka ini Karena Berbicara mengenai tentang mahar pun Juga belum bisa rujuk Jadi seperti itu Kalau kita lihat pusakanya Ini berprabet capu Jawa Timur Kayu termbalu Ini ngurak Tuek sekali Dan ini Kalau kita lihat dedernya Ini dedernya Apa Seperti ini Saya lupa Tipe dedernya Tapi ini ngerawet sekali Saya dapatkan juga Seti tinggi Seperti ini Nah ini adalah Pendoknya Dan dipungkus Di sini Memakai dengan Bluedru Kain bluedru Ada problemnya adalah Capu ya Jawa Timuran Sebenarnya saya Apa Membabar pusaka ini Antara ini Iya dan tidak Terus Karena ini Jujur pusaka Sinengker Saya Jadi seperti itu Pusaka lo tiga Sinengker saya Kalau kita bilang lo tiga Berarti Di sini adalah Pusaka ini Sudah panci Dengan prediksikan Berdapurnya apa Jadi seperti itu Kenapa ini Saya sinengker kan Ini kasus nyatan Mengenai tentang pusaka Ini tenanan Saya berdoa Saya berdoa Di pas Waktu-waktu tertentu Ibaratnya Saya meminta ABC Itu Saking mandi Saking mandi Apa doa yang terkandung Di pusaka Jadi seperti itu Ya maksudku Menanggu ini Yang mati Saking mati Jadi seperti itu Orang terus Jika aku menjaluk Helikopter Aku menjaluk Jadi presiden Ya enggak Seperti itu Ya se Mampuni Jadi seperti itu Sejika mampuni Wadah Mengenai tentang pusaka Ini Pusaka ini Pusaka manti Ternyata Manti luar biasa Apalagi di Luk 3 Seperti itu Pasti panjenengan Penasaran mengenai Tentang pusaka ini Janjani Nah ini adalah Kasunyatannya Wujud pusaka Luk 3 Jangkung Estimasinya adalah Wengker Ada yang bilang Ini adalah pusaka Wengker Ada yang bilang Ini adalah pusaka Tundung Mediun Ini seperti itu Karena kenapa Ini Luknya Luk Adalah Luk 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 Megantoro Jangkung Jangkungnya aman kurat Karena apa Disini ada sogoannya Ada sogoannya Kalau kita perhatikan Terus Kembang kacangnya Ini indah sekali Kembang kacangnya Ini Kembang kacang Singwes Ibarat Empumpu Linweh Tenanan Empumpu yang memiliki Makrifat yang tinggi sekali Untuk Mengciptakan Kembang kacang Dan Luk Seperti ini Dan ini Ada Ododon Kalau kalian Perhatikan Gradasinya Sudah kelihatan Ini adalah Wojonya Besi Pamor Dan Batu Meteor Nah Geluwayang Kembang kacangnya Geluwayang Dan Wojol Ini Ini Wojol Geneng Terus Sogoan Ini adalah jangkung Yang mengkurat Tetapi Luknya Luk Megantoro Makanya ini Sudah ditawar tinggi juga Ini juga Tidak Belum Saya lepas Sudah ditawar tinggi Terus Tapi Ini adalah Salah satu Jangkung Ageman saya Kinase saya Satu-satunya Ini Karena Kenapa Menana karena kenapa? prediksinya gonjonya ini adalah gede tinggi terus pusoko ini wingit wah luar biasa wingit pusoko ini luar biasa tenang makanya seseorang nanteng pusoko ini ngeblak-ngeblak tenangan negapa suci ini adalah kasus penyanyatannya panjirkan lihat ada ototonya dan ada beberapa rajah yang tidak bisa saya babar mengenai tentang rokoknya ini adalah capu ya Jawa Timuran sungguh luar biasa sekali pusoko ini pusoko koyong ini kok masih ada gus laini loh makanya pusaka-pusaka yang seperti ini itu pusaka-pusaka yang sehingga ini saya dapatkan dari seseorang luar biasa juga yang ada di ponorogo pernah magang bupati juga dulu makanya pusaka-pusaka seperti ini ya isya alhamdulillah saya ini bisa apa ya bisa nampok pulungi pusoko ini nampok pahyuli pusoko ini sehingga bisa alih rawat ini pas pada waktu ada sarasian kemarin ada ya nah ini kan pernah saya bawa sarasian pas sarasian itu mengenai tentang Tosanaji saya bawa dilihat pinisopo bingung pinisopo semuanya tako gus ini alih rawat berapa ini alih berapa aku rung buka ya langsung buka mahar bilo ini segini gus jadi boten karena ini pusaka bener-bener saya punya dua yang satu sudah alih rawat dengan berpendok emas itu sudah alih rawat dan ini leiso sampai leiso leiso ini seperti itu turut-turutnya TV ini adalah salah satu wujud Kak Sunyatan jangkung amang kurat di era wang kur ataupun nanti ada yang beransumsi tundungnya monggo yang jelas ini wingetnya luar biasa dan alhamdulillah ini pusaka ini masih di galeri saya saya kiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salam milenial ngaji budo